Kata kunci pada video itu sangatlah berperan penting ya, karena kata kunci tersebut yang akan menentukan kalau memang video kita itu akan dimunculkan di halaman beranda seperti ini dan mudah masuk ke dalam pencarian youtube apabila kita mengetikan salah satu judul video kita menggunakan akun berbeda dan video kita itu sudah mengisikan kata kunci yang tepat, secara otomatis video kita akan ditemukan ya, atau mudah dicari tapi apabila video kita itu tidak menggunakan kata kunci yang tepat, secara otomatis video kita itu ada di peringkat paling bawah, bisa jadi video kita tidak muncul ya nah disini saya akan sedikit berbagi bagaimana secara mencari kata kunci yang cocok atau yang tepat buat di video kita hanya menggunakan aplikasi google chrome ya untuk mencari kata kunci yang cocok buat di video-video kita ya, yang nantinya video kita itu agar mudah masuk ke dalam pencarian youtube dan video kita itu selalu muncul di halaman beranda, kita masuk ke aplikasi google chrome ya, disini kita ketikan keyword keyword seater ya, ingat keyword seater nah disini sudah ada muncul ya keyword seater nah kita pilih yang paling atas nah setelah kita mengetikan kata kunci keyword seater disini akan dibawa ke halaman seperti ini ya lembar kata kunci ya nah disini usahakan sobat semua masukkan sesuai judul video kita misalkan misalkan sobat semua itu membuat videonya itu tentang cara memasak ikan emas nah disini kita ketikan cara memasak cara memasak ikan emas dan apabila videonya itu tentang cara membuat jajanan enak nah disini kita ketikan cara membuat jajanan enak ya apabila videonya itu tentang vlog jalanan misalkan tentang vlog harian kita ketikan sesuai judul video kita atau sesuai dengan tema video kita Apabila videonya itu tentang mancing Semisalkan disini saya coba contohkan mancing Nah apabila sebelum memasukkan kata kunci ini Usahakan sobat semua harus sudah mempunyai judul yang Memang mudah masuk ke dalam pencarian youtube ya Nah misalkan disini mancing ikan gabus Nah disini apabila kita mengertikan kata kunci mancing ikan gabus Lalu kita mulai pencarian Kata kunci akan terus muncul ya disini Nah kita apabila kita diamkan ini akan terus menambah ya kata kunci ini Jadi usahakan kita tinggal apabila terlalu banyak kita berhenti ya disini Dan kita tidak usah langsung menyimpannya kita bisa salin dari sini ya Dari pertama kita muncul kata kunci disini kita tempel Terus ya disini usahakan Apabila kata kunci ini sudah berwarna biru seperti ini ya Kita tinggal simpan atau salin ya disini ada tulisan salin Nah secara otomatis kata kunci ini sudah tersalin Kita bisa memasukkannya ke dalam video yang mau kita edit ya Nah disini saya coba buka video salah satu video yang ada di youtube studio ya Kita cari videonya nah semisalkan ini video yang belum dipublikasikan Kita tinggal masuk ke dalam kolom deskripsi dan disini ada tulisan tag Nah ingat ya di kolom tag kita tempelkan Kata kunci yang tadi sudah disalin secara otomatis kata kunci ini sudah muncul semua disini ya Dari pertama mancing ikan gabus mancing ikan gabus disawah dan macam-macam Nah itu kata kunci yang sering dicari oleh para penonton youtube tentunya ya Sehingga apabila ada penonton yang mengetikan kata kunci mancing ikan gabus video kita akan muncul di halaman beranda Nah itu kalau kita masuk ke dalam pencarian mancing ikan gabus Tapi apabila kita menggunakan pencarian youtube Menggunakan videonya itu tentang vlog jalanan kita bisa buka lagi vlog jalanan Misalkan ini sudah disimpan ya Kita bisa masuk lagi ke aplikasi google chrome yang tadi Kita hapus Kita kembali Kita masuk lagi ke aplikasi google chrome kita keyword Nah disini kita masuk lagi ke pencarian Apabila sedang videonya itu tentang vlog jalanan Nah atau vlog harian ya yang lebih mudahnya Disini saya ketikan kata kunci vlog harian Lalu kita masuk ke pencarian Disini akan muncul kata kunci-kata kunci yang memang Banyak digunakan Apabila sudah merasa cukup Kita tinggal pijit berhenti Nah untuk menyalinnya kita seperti tadi ya Kita tinggal Sampai habis Sesuai Yang Kita mau ya kata kuncinya Apabila sudah mau Seperti ini Kita tinggal Ada tulisan salin di atas Kita salin Secara otomatis kata kunci ini sudah tersalin Dan kita bisa memasukkannya ke dalam video kita ya Nah disini kita bisa masukkan lagi ke dalam video kita Semisalkan ini ya Nah ini makan tadi yang tadi mancing Dan ikan gabus Nah ini saya pisahkan vlog jalanan Kita tekkel disini secara otomatis vlog sudah tersimpan ya Vlog harian Vlog buku harian Kotes dan vlog catatan harian Nah semisalkan Kata kunci-kata kunci yang memang sesuai dengan Yang kita upload ke youtube Jadi usahakan Setiap membuat video Usahakan yang paling penting adalah Judul dalam video kita ya Judul Yang memang mudah masuk ke dalam pencarian youtube Nah apabila sudah tersimpan Kita tinggal menyimpannya disini Nah kita tinggal simpannya Nah apabila sobat semua Sudah memaksimalkan kata kunci Tentunya kita tinggal mengisikan tag Di bawah ini ya Saran saya disaat kita memasukkan Kata kunci ke dalam tag Kita juga harus mengisikan nama channel Yang memang Sama isi kontennya dengan channel kita Yang viewernya banyak ya Nah semisalkan saya coba buka aplikasi youtube Ya disini saya coba buka aplikasi youtube Lalu masuk ke pencarian youtube Semisalkan sobat semua Videonya tentang mancing ya Nah disini Mancing Ikan Gabus Yang tadi masuk Kedalam judul video kita Nah disini kita masuk ke pencarian youtube Lalu kita masuk ke dalam filter ya Dan Relevansi jumlah tayangan Nah disini adalah Nama channel-channel yang memang Viewernya paling banyak ya Nah disini ya Ada bos Awanji Nah disini kita bisa memiliki Memasukkan nama channel ini Dan Disini selain kita bisa memasukkan nama channel Ini ke dalam kolom deskripsi Kita bisa salin video ini Karena videonya penontonnya Banyak Atau viewernya banyak Nah disini setelah Mengingat nama channel ini Lalu kembali lagi ke youtube studio Nah bos Awanji ya Yang tadi tuliskan Bos Awanji Nah kita tinggal Nah Lalu usahakan kita juga harus Mengisikan nama channel yang memang Channel mancing Yang viewernya selalu banyak Semisalkan Mas Gondrong Labanan Kita bisa masukkan ke dalam kunci Kata tag seperti ini ya Dan Ini Apabila videonya tentang mancing Itu berbeda-beda ya Apabila sobat semua videonya itu Tentang Vlog jalanan Kita bisa mencari video vlog jalanan yang Viewernya banyak Nah setelah tadi kita menyalin Link videonya Kita juga harus mengisikan Kedalam Ini ya Kita salin Yang tadi sudah Videonya Viewernya paling banyak Kita tempel Nah secara otomatis ya Video tersebut Sudah tersalin Linknya Dan sudah ditempelkan Kedalam Kolom deskripsi Video kita Sehingga video kita itu Akan Direkomendasikan oleh Pihak youtube Apabila Video tersebut Sudah ditonton Secara otomatis Video kita akan muncul Selanjutnya ya Nah karena Viewernya banyak Yang sudah kita salin Sehingga Kita nantinya Akan terbawa Ikut Direkomendasikan Nah Itulah Bagaimana Cara Mencari kata kunci Yang cocok Buat di video kita ya Sehingga Video kita itu Mudah masuk Kedalam pencarian youtube Dan akan Selalu muncul Di halaman beranda ya Apabila sudah Selesai seperti ini Kita tinggal menyimpannya Nah Semoga Infos singkat dari saya ini Bisa bermanfaat ya Buat sobat youtube ku Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih